Penyelenggungan data pribadi ini sangat penting untuk masyarakat Karena kasus-kasus penyalahgunan data pribadi juga banyak Kebocoran-kebocoran data banyak Dan jangan sampai kemudian undang-undang data pribadi ini Dia lemah ke atas, dia kencang ke bawah Saat ada data yang harus dijaga, itu mulai bocor Tapi ada data yang harus dibuka secara publik, tidak dibuka aksesnya untuk publik Kami khawatir kita dihadapkan dengan rezim ketertutupan Ini akan menjadi presiden bagi lembaga-lembaga publik lain Untuk menutup informasi pejabat publik Kan tadi ini 30% data carik yang ditutup Tapi kan sudah ada 70% carik yang dibuka nih Bang Sebenarnya kenapa 30% ini sangat diupayakan gitu loh Bang Kenapa tuh kira-kira tuh Halo warga Siaga, salam jumpa kembali di Siaga Bicara Hari ini bersama saya Oktania dan Saya Sasa Hari ini kita ditemani oleh salah seorang narsumber Yang ahli sekali untuk membahas topik kita pada hari ini Kita sudah kedatangan Bang Ade Wayudin Yang merupakan Direktur dari LBH Pers Selamat datang Bang Ade Selamat datang juga Terima kasih telah mengundang Oke, selamat sore Bang Ade Selamat sore Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Dari mana Bang kalau boleh tak? Aku dari kantor tadi mau di sini Atas perintah teman-teman yang sama Waduh, aduh ngeri ngeri Nah podcast kali ini kita akan ngobrol terkait Pelindungan data pribadi dan pemilu nih Bang Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak Boleh nggak Bang Ade tolong ceritain sedikit aja Sebenarnya LBH Pers itu apa sih Bang dan ngapain? Oke, ya terima kasih teman-teman yang alasan telah mengundang saya Tadi saya bukan ahli sebenarnya Cuma saya praktisi aja gitu ya Yang kira-kira gelisah ada pelanggaran Terus kita mau ngapain Kurang lebih kayak gitu aja gitu Nah LBH Pers sendiri kami lembaga bantuan hukum pers Meskipun nama ujungnya ada pers Tapi sebenarnya isunya bukan hanya pers Ada tiga isu sebenarnya yang kita advokasi Satu kebebasan berekspresi Kedua itu kebebasan pers Dan ketiga keterbukaan informasi Kita isinya para pengacara gitu ya Yang memang fokus di tiga isu ini Terus kemudian kenapa kita juga fokus terhadap pelindungan data pribadi Karena kami melihat bahwa antara keterbukaan informasi Dan kebebasan berekspresi atau bahan kebebasan pers Itu sangat berdampak terhadap konsep dari pelindungan data pribadi Kekhawatirannya adalah jangan sampai kemudian Pelindungan data pribadi ini menggerus hak kasasi manusia lainnya Yaitu tiga diantara yang tadi saya sebutin Gitu sih Tadi Bang Adi udah ngasih kita pemantik sedikit soal kerja-kerja LBH Pers Berangkat dari situ Sebenarnya apa sih Bang Adi situasi sekarang terkait pelindungan data pribadi Khususnya nih misalnya di waktu-waktu pemilu jantung ini Ya dalam pandangan saya sebenarnya itu Ini cukup ironi karena gini Satu sisi kita sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi Yang saya pikir itu juga cukup progresif Kemudian di sisi lain kalau kita tarik ke wilayah pemilu misalkan gitu ya Beberapa pekan kemarin itu kita melihat sebaran bahwa Ada salah satu caleg yang mengirimkan produk kampanyenya langsung ke alamatnya gitu ya Dan ini pun sebenarnya bukan menjadi rahasia lagi gitu ya Bahwa para peserta pemilu gitu ya Para partai politik juga bisa mengakses data pribadi Kemudian di beberapa bulan sebelumnya kita tahu bahwa juga terjadi dugaan kebocoran data pribadi gitu ya Yang terkait dengan DPTI, terkait dengan pemilu Kemudian itu ya terkait dengan konteks itu Di sisi lain yang saya anggap ironi adalah bahwa kita dihadapkan dengan adanya ketertutupan informasi Yang mana misalkan KPU telah memutuskan sekitar 30% data calon legislatif itu tidak diungkat riwayat hidupnya Yang kalau dalam pandangan kami itu merugikan masyarakat Masyarakat tidak tahu siapa nanti yang akan dipilih memiliki riwayat seperti apa gitu ya Karena dia nextnya akan jadi perwakilan kita nih di legislatif yang bikin undang-undang Yang mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi budgeting negara gitu ya Dan kita nggak tahu riwayat hidup mereka itu seperti apa Jadi ironinya satu sisi banyak kebocoran data gitu ya Data masyarakat tersebar gitu ya Tapi satu sisi ini kok publik malah kemudian dihadapkan dengan ketertutupan Nah itu yang dalam bayangan saya bahwa ini cukup ironi gitu ya Konteks perlindungan data pribadi dalam hal pemilu saat ini Mungkin itu Oke tadi Bang Adi juga sempat mention Kalau sebenarnya kita nih udah punya undang-undang PDP lho Kita cukup progresif Tapi masih banyak kasus kebocoran data nih Kalau dari LBH Pers LBH Pers kenapa tuh Bang Dekito? Ya betul kebocoran data di beberapa bulan terakhir atau dalam satu tahun terakhir gitu ya Itu sangat banyak gitu ya Dan tidak main-main misalkan itu jutaan data pribadi yang tersebar gitu Yang dibocorkan oleh hacker gitu ya Tapi sayangnya memang hingga saat ini kita tidak menerima putusan yang konkret gitu ya Apakah dibawa ke proses hukum yang lebih tinggi gitu ya Ditarik pelakunya siapa Pengendalinya siapa Siapa yang bertanggung jawab Itu hingga saat ini kita belum dihadapkan dengan itu gitu Yang pada akhirnya adalah Keterulangan itu terus terjadi gitu ya Kami di LBH Pers sebenarnya juga mengamati kasus ini gitu Dan ya kita juga sempat membuka posko pengaduan gitu ya Kemudian kita juga sempat waktu itu dalam isu dugaan kebocoran data di BPJS Ketenaga Kerjaan Itu kita sempat bersurat meminta hasil investigasinya gitu ya Ke BSSN juga sama kita minta hasil investigasinya gitu ya Yang mana jawaban dan hasil investigasi dari BSSN itu Bahwa tidak ada unlegitimate access dalam hal BPJS Ketenaga Kerjaan gitu Tapi kemudian sebenarnya kita tunggu Ya oke misalkan BPJS Ketenaga Kerjaan Tidak unlegitimate access tidak ada gitu ya Tapi kemudian siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data ini gitu Korban sudah banyak gitu ya Tapi kemudian negara juga harus bertindak dan menarik pelakunya siapa Dan yang paling penting adalah sebenarnya Korban-korban yang tadi masyarakat-masyarakat Indonesia yang datanya bocor itu Juga harus dipulihkan kan gitu ya Dia juga harus tahu data dia bocor enggak nih gitu ya Ketika bocor dia kan harus melakukan ABC Supaya kemudian tidak datang ancaman ke mereka Tidak datang atau tidak disalahgunakan data mereka Untuk kepentingan di luar yang diinginkan dia gitu Itu saya pikir juga menjadi hal yang penting Bang Ade terakhir belasakan soal dampaknya bagi subjek data itu sendiri Saya dari kebocoran data ini Kalau misalnya tarulah lembaganya KPU KPU itu sebenarnya bisa bertindak sebagai apa Harusnya bisa ngapain menurut Elbina Pers Di isu yang kebocoran data KPU kemarin Sebenarnya kan KPU sudah meluarkan rilis ya Bahwa ya ada memang dugaannya dari data KPU Kalau tidak salah gitu ya Kemudian sedang melakukan investigasi bersama BSSN dan lembaga lainnya Nah, bu pikir adalah dalam hal ini Ketika misalkan investigasinya dilakukan Oke, tetap dilakukan gitu ya Tapi kan kemudian seharusnya si KPU sebagai pengendali data Pemeroses data gitu ya Kan pasti tahu data apa saja Data siapa saja yang kemudian tersebar itu Yang bocor itu Dan ya sebenarnya mereka kan punya hak nih si subjek data Apakah diinformasikan secara langsung Ataukah ya mekanismenya seperti apa gitu ya Untuk menginformasikan kepada si korban ini Bahwa memang data-data mereka itu bocor Dan harus segera melakukan ya mitigasi keamanan data mereka dan sebagainya Aku pikir hingga saat ini gitu ya Kita masih menunggu kan hasil investigasi itu gitu ya Jadi siapa pelakunya Kemudian respon dari KPU Tidak hanya sebatas konvensi pers Yang menyatakan bahwa mungkin ini bukaan dari mereka gitu ya Tapi next apa gitu Apa yang harus dilakukan KPU untuk kemudian Si korban ini juga Hak-hak perlindungan data pribadinya itu dilindungi Menarik sih Bang Tadi kan Bang Adi jawab terkait Apa yang seharusnya dilakukan KPU Nah aku mau nanya Apa yang sudah dilakukan KPU nih Bang Buat kebacaran data November kemarin ya Kalau nggak salah Saya lupa November ya November apa November ya Saya sih baru melihat yang dilakukan itu hanya mengeluarkan konvensi pers Kemudian sedang diinvestigasi gitu Nah di banyak kasus kebocoran-kebocoran data yang sebelumnya gitu ya Itu statementnya biasanya sesama tuh Template gitu Template ya Jadi oke ini ada tuduhan ini kebocoran data di salah satu badan publik Kita akan melakukan investigasi gitu ya Kemudian setelah itu mungkin saja nanti ada Oke tidak ada legitimate access misalkan Sudah berhenti di situ Dan yang itu sebenarnya kita tidak harapkan gitu ya Harapannya sebenarnya nanti kalau misalkan keluar hasil investigasi dari KPU Ataupun BSSN yang terkait dengan kebocoran itu Ya dibawa ke proses hukum gitu ya Dibuka gitu Tanggung jawabnya sampai mana Nah sehingga pikir itu sebagai proses pendewasaan kita terhadap ya tadi pelindungan data pribadi Kita tahu bahwa ini isu yang cukup baru gitu ya Butuh proses untuk mendewasakan masyarakat kita untuk aware terhadap pelindungan data pribadi Jadi salah satu caranya adalah ya tadi ketika ada pelanggaran dibawa kemudian ke proses hukum dibuktikan gitu ya Tidak hanya kemudian hanya konfes atau investigasi yang ujungnya juga menurut saya belum terlalu final gitu ya Yang pada akhirnya adalah ketika hanya template tadi itu sangat mengecewakan publik Dan ya ketika publik kecewa gitu ya Karena ya bisa jadi saja misalkan ketidakpercayaan itu ada gitu ya terhadap para penyelenggara data Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan ketidakpercayaan lembaga-lembaga negara mengelola data pribadi gitu ya Di satu sisi ketat dengan swasta dan masyarakat Di sisi lain kepada lembaga-lembaga publik Dia ya ya itu yang kemudian ya kita tidak harapkan gitu Berarti abis terbarunya cuma baik akan diinvestigasi gitu ya Bang? Sepengetahuan saya seperti itu Ya tadi Bang Ade udah jelasin soal template-nya KPU saat-saat ini gitu Tapi menarik nih kayaknya KPU memang banyak kasusnya Bang Ade Akhir-akhir ini ternyata ada 30% data caleg yang tidak dibuka Riwayat hidupnya oleh KPU Saat ada data yang harus dijaga itu mulai bocor Tapi ada data yang harus dibuka secara publik tidak dibuka aksesnya untuk publik Itu gimana ala biotex memandang persoalan ini? Itulah yang tadi saya bilang di awal bahwa ini ironi sekali gitu ya Satu sisi dia ketat, kencang ke masyarakat gitu ya Wah kita harus melindungi data pribadi berdasarkan persetujuan Tapi di sisi lain ketika data masyarakat ya dia bahwa ini kan apa namanya Bapak patai-patai bisa maaf segala macam gitu Jadi itu yang kemudian juga apa menjadi kegelisahan kita sebenarnya Teman-teman di koalisi masyarakat sipil untuk keterbukaan informasi Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan jelas masyarakat gitu ya Bukan hanya sekedar proses pemilihan ini Ini kan untuk 5 tahun ke depan gitu Dan ketika ini tidak di respon secara baik Tidak diselesaikan secara baik terkait dengan ketertutupan ini Kami khawatir gitu ya kita dihadapkan dengan rezim ketertutupan Ini akan menjadi presiden bagi lembaga-lembaga publik lain Untuk menutup informasi pejabat publik Gitu Dan ketika itu ditutup Misalkan nanti ada lembaga-lembaga negara lain yang mengikuti bahwa Oh ini data ini rahasia data pejabat publik rahasia-rahasia gitu ya Yang padahal publik berhak tahu Misalkan soal aset segala macam gitu ya Yang akhirnya Oh KPU aja waktu itu boleh kok nutup Karena berdasarkan persetujuan Kenapa lembaga lain nggak boleh gitu ya Nanti akan kayak gitu Akan gitu kemudian menular ke yang lain Ya jelas publik akan dirugikan Dan saya pikir kita akan kembali ke masa kelam Yaitu ketertutupan informasi Dan ya ketika informasi-informasi itu ditutup Pengawasan-pengawasan publik tertutup gitu ya Ya bukan tidak mungkin bahwa penyalahgunaan Penyalahgunaan kewenangan itu akan semakin besar Aku pengen tahu nih Bang Ade Tahu nggak apa dalisnya KPU dia bisa menahan data Ya Ya Riwayat caleg yang harusnya publik tahu gitu Ya Dalihnya itu Berdasarkan Peraturan KPU Saya lupa nomor berapa Jadi terkait dengan data pribadi gitu Yang memang KPU wajib melindungi Tapi yang sebenarnya cukup Ini adalah KPU mendasarkan Persetujuan Dari subjek data Ya betul bahwa memang Tanpa persetujuan gitu ya Si pengendali data nggak bisa juga mempublis data gitu ya Nah tapi hanya sebatas itu Padahal misalkan gitu ya Kalau misalkan kita lihat di undang-undang pelindungan data pribadi gitu ya Ada tuh disitu pengecualian gitu ya Bahwa untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara gitu ya Itu harusnya bisa masuk ke wilayah itu Yang kemudian KPU punya kekuatan Tidak lemah di hadapan para caleg ini Yang berkuasa ini gitu ya Ataupun para partai-partai besar gitu ya Untuk memaksa mereka Membuka riwayat hidup yang publik berhak tahu Harusnya KPU bisa menggunakan itu gitu ya Sebagai dasar bahwa Ini untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara Dan proses pemilu ini adalah Bagian dari kepentingan umum itu Harusnya bisa itu Jadi nggak hanya sebatas Tadi concern gitu ya Persetujuan si subjek data Terus kalau dia nggak setuju Ditutup, yaudah akhirnya Tutup aja gitu Akhirnya konteksnya saat ini KPU mendasarkan itu persetujuan itu Tanpa Mempelajari lebih lanjut lagi Soal bahwa ada pengecualan itu Sebenarnya di undang-undang PDP Gitu Terus ini Bang, aku kalau nggak salah Dengar kemarin LBH Pers ngejuin permohonan Buat membuka itu ya Bang Kalau boleh tahu Ini ngomongin hukum sedikit Bang Apa dasar permohonan dari LBH Pers Buat membuka itu Bang? Selain tadi ya Betul, jadi Kami LBH Pers tergabung di Koalisi Masyarakat Sipul untuk Keterbukaan Informasi Kemarin itu di Desember Itu kita mengajukan permohonan informasi Sebenarnya yang kita ajukan adalah Dokumen uji konsekuensi Atas pengecualian Tadi Pengecualian data pribadi itu ya Bahwa itu bagian dari yang harus dikecualikan Nah, kita minta itunya Karena di dalam dokumen uji konsekuensi itu Ada dasar hukumnya Ada analisisnya segala macam gitu ya Yang kemudian melandasi Keputusan bahwa ini harus ditutup Gitu Nah, akhirnya kita koalisi minta itu Ke KPU Tapi kemudian dibalasnya sangat normatif Tadi ini berdasarkan PKPU Kita tidak mendapatkan dokumen uji konsekuensi itu Gitu ya Dan kita akhirnya keberatan lagi Kemarin, di minggu kemarin Kita mengajukan keberatan lagi Terkait dengan tadi balasannya gitu ya Bahwa Yang kita minta sebenarnya Secara umum bukanlah Data pribadi Si 30% caleg itu Kita tidak minta 30% caleg itu Tapi yang kita minta adalah dokumen uji konsekuensinya mana Untuk menjadi landasan bahwa ini adalah legal sesuai dengan pengecualian Oke Informasi yang dikecualikan Nah, jadi sekarang prosesnya emang lagi keberatan Mungkin kalau misalkan keberatan tidak dihiraukan lagi ya Mau gak mau misalkan kita maju ke Komisi Informasi Untuk bersidang gitu Oh gitu Tapi kalau dari Kalau Bang Adi melihat situasi ini Kira-kira ada peluang bakal dikasih Hmm Atau udah siap maju aja nih ke Komisi Informasi gitu Ya, kita sih sejak mengajukan di awal kita siap gitu ya Untuk kemudian maju sampai mana prosesnya gitu ya Karena balik lagi ini bukan hanya dalam momentum pemilu Betul jangka pendeknya adalah momentum pemilu gitu ya Tapi jangka panjangnya tadi Ada potensi ketertutupan di masa depan Kalau ini kita biarkan gitu ya Masyarakat membiarkan bahwa adanya ketertutupan ini Yang kami anggap sebagai hal yang harusnya tidak dilakukan gitu ya Karena ada pengecualian dan sebagainya tadi Ya, ketika ada ini ya berarti kita harus Setidaknya melawan bahwa ini gak boleh Ini bertentangan dengan keterbukaan informasi Kalaupun ada data pribadi yang harus dilindungi gitu ya Dalam kondisi caleg-caleg ini Ya, harusnya dipisahin Mana yang benar-benar harus dilindungi Contoh misalkan riwayat kesehatan Misalkan gitu ya Riwayat kesehatan mungkin bagian dari yang data-data sensitif yang harus dilindungi gitu ya Tapi kemudian apakah misalkan sekolah formal dan informal juga Harus dilindungi Padahal kita harus tahu kapasitas si calegnya gitu ya Nah, kemudian data-data terkait riwayat kejahatan yang Mungkin bagi pejabat publik juga Publik harus tahu bahwa apakah dia punya track record yang buruk selama ini gitu ya Itu juga menjadi tolak ukur para pemilih gitu ya Nah, berpikir di situnya sih Berarti ini ya Bang, kayak takutnya Nanti malah jadi legal standing ke depannya Betul, betul Padahal gak seharusnya kayak gitu Betul, betul Tapi tadi koalisinya siapa aja Bang kalau boleh tahu Koalisinya kita saat ini memang kemarin pengen gerak cepat aja gitu ya Jadi ada LBA Pers, ada AJI Indonesia, ada MediaLink, ada ICW, Daya Santifa, kemudian ada teman-teman LSM juga Sementara itu sih MediaLink ya Jadi tadi koalisi ini bertujuan atau memiliki cat-cita bahwa Mencegah presiden ini terus berulang Di lembaga-lembaga negara yang harusnya bisa bertindak sesuai kapasitasnya Melihat upaya dan avokasi yang sudah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk keterbukaan informasi Kan KPU tetap tidak membuka data itu Setelah ini apa nih Bang rencananya Setelah ini yang pasti kita menunggu keberatan itu Jawaban Kalau misalkan ternyata jawabannya sama atau tidak menjawab dari permintaan informasi Kita akan daftarkan ini ke Komisi Informasi Ya bisa jadi ini akan panjang tadi ya saya bilang ya Mungkin nanti milunya udah lewat gitu ya Tapi kita masih tetap itu Tapi yang kita jaga adalah tadi nafasnya ini jangan sampai kemudian menjadi presiden buruk Apakah nanti mekanismenya kita yang pasti yang sudah di depan mata adalah komisi informasi gitu ya Kemudian opsi kedua misalkan bisa saja kita melakukan judicial review terhadap peraturan KPU Terhadap data-data yang menurut mereka jadi dasar hukum gitu ya untuk ditutup gitu ya Ada banyak opsi sebenarnya langkah-langkah itu dan Saya pikir itu langkah yang konstitusional dan sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat-masyarakat seperti kita gitu ya Untuk men-challenge pemerintah untuk berdemokrasi Aku mau nanya Tapi ini pertanyaan yang mungkin terdengar agak bodoh sih Bang ya Kan tadi ini 30% nih data carik yang ditutup Tapi kan udah ada 70% carik yang dibuka nih Bang Sebenarnya kenapa 30% ini sangat diupayakan gitu Bang Kenapa tuh kira-kira tuh Bang Ya pertanyaan baliknya kenapa harus disembunyikan gitu Iya benar juga memang ya Kenapa harus disembunyikan gitu Bahkan Apa namanya Kampanye kita adalah Ketika berani nyalek harus berani terbuka Oh iya sih Kuot perembang aja nanti tulisnya disini tulisnya Ya kan itu Ketika dia mau jadi pejabat publik gitu ya Dia harus melepaskan keegoan pribadinya gitu ya Untuk sebagian itu milik publik Karena dia mendapatkan gaji Dia mendapatkan posisi gitu ya Diangkat oleh pejabat publik Di DPR ataupun di pemerintahan gitu Sehingga dia bukan lagi 100% hanya pribadinya Tapi melekat juga bahwa publik juga berhak atas diri kamu gitu Gublik berhak meminta pertanggung jawaban Apa yang kamu lakukan Gitu Dan ya itu tadi konsepnya bahwa Ya kalaupun misalkan ada pengecualian data-data pejabat publik yang harus dilindungi Yaudah kemudian dipisahkan saja mana yang memang harus dilindungi gitu Jangan kemudian dipukur rata masyarakat biasa Subjek data gitu ya Dengan pejabat publik itu semua dipukur rata Semua harus dilindungi Ya gak fair juga Kalau masyarakat biasa ya memang itu kewajiban pemerintah gitu ya Wajiban undang-undang memang gak melindungi gitu gitu Tapi untuk pejabat publik tadi Ada tanggung jawab yang melekat di dirinya bahwa dia adalah Abdi negara Dia dipilih oleh konteks demokrasi kita gitu ya Dan dia juga harus melaporkan itu kepada publik Dan publik berhak mengawasi apa yang dilakukan Bagaimana ketika misalkan itu tertutup Kemudian publik tidak tahu apa namanya data-data apa informasi-informasi mereka Karena mereka yang tutup gitu Sebenarnya ya Bang kalau ngomongin soal keterbukaan informasi kayak gini tuh Kalau dari sisi hukumnya ada dua hak yang bertenangan kan Bang Yang publik dia punya hak atas informasi Yang caleg sebagai personal juga punya hak atas privasi Nah gitu ada tuh LBHP Kalau ada yang bertabrakan kayak gini haknya Nah ketika ada yang bertabrakan Saya pikir mekanisme ujinya adalah di pengadilan Ya makanya kemudian Kita menggunakan jalur-jalur konstitusional untuk menguji itu Ya kita harus akui bahwa misalkan hingga saat ini Belum ada yang menspesifikasi tuh Data pejabat publik apa saja yang bisa dibuka dan harus dilindungi gitu Ini masih dipukur rata nih Subjek data semualah pokoknya gitu lah Nah tapi belum ada spesifikasi Oleh karenanya saya pikir ini menjadi sangat penting Untuk ada spesifikasi terkait dengan pejabat publik Karena dampaknya bukan hanya kepada masyarakat biasa ya Tapi juga nanti teman-teman jurnalis akan kesulitan Karena jurnalis ketika contoh misalkan Ketika jurnalis melakukan investigasi Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Dia pasti akan meliput dan membongkar aset-asetnya misalkan gitu ya Menelusuri riwayat-riwayat dia rekamnya seperti apa gitu ya Atau bahkan membongkar perilaku-perilaku si terduga koruptor ini gitu ya Yang mana ideal pejabat publik gitu ya Dan ketika itu terjadi dan konteksnya saat ini soal ketertutupan itu Dia akan diserang balik dengan data pribadi gitu Yang itu tidak kita inginkan gitu Yang kita inginkan adalah Masyarakat dilindungi dengan undang-undang PDP Tapi kemudian jangan sampai PDP ini ditunggangi oleh aktor-aktor yang Tanda kutip yang tadi itu gitu ya Untuk menyembunyikan kejahatan Menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran gitu ya Yang Pada akhirnya memang Ketakutan kita Terkait dengan data pribadi itu di soal itunya gitu Dan ya satu sisi kita Apa ya Yakin betul bahwa Pelindungan data pribadi di era digital ini sangat penting gitu ya Tapi satu sisi juga Jangan sampai kemudian ini ditunggangi Oleh tadi Aktor-aktor yang Punya kepentingan tertentu Untuk melindungi Dan memanfaatkan Menyalahgunakan Pelindungan ini Ini ya bang Potensial problemnya Ternyata lebih Lebih banyak dari yang aku bayangin ya bang Padahal kayak cuman seolah-olah nutup data doang gitu Betul Dan gak main-main juga potensial problemnya bang Betul Dan ya Tadi sebenarnya Ketika kita membiarkan ini Jangan sampai kita dihadapkan dengan rezim ketertutupan lagi gitu Karena kan Ya tadi Data-data pribadi pejabat publik Itu di kasus-kasus penyalahgunaan Kewenangan Korupsi Bagainya pasti kan itu berkaitan erat dengan data pribadi Ketika itu Ternyata dianggap sebuah pelanggaran mengungkap data pribadi Ya nanti liputan-liputan investigasi Atau Ruang-ruang pengawasan masyarakat itu menjadi berkurang Ketika itu berkurang Ya Apa Penyalahgunaan itu akan semakin sewenang-wenang Ya 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 Kita udah punya UPDP yang progresif Malah kita yang mundur kan Ya Betul Bang Ade ada nggak Pesan-pesan Atau Ya Untuk KPU Ya nggak cuma buat KPU Apalagi terkait diskusi kita pada hari ini Ya Ya mungkin agak sedikit mengulang gitu ya Eee Satu Itu terkait dengan Eee Perlindungan data pribadi ini sangat penting untuk masyarakat gitu ya Karena kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi juga banyak Kebocoran-kebocoran data banyak gitu ya Eee Tapi kemudian ketika Eee Badan-badan publik Eee Badan-badan lembaga-lembaga negara yang melakukan Dia kemudian saling lempar handuk Nah itu Itu jangan sampai seperti itu Dan Kita harus tetap mengawal itu Kemudian yang kedua Pikir Eee Ya momentum hari ini adalah momentum Maksudnya momentum peral ini ya Eee Terkait dengan Karena ada transisi ini undang-undang PDP gitu ya Eee Dan pemerintah juga sedang menggodok beberapa peraturan gitu ya Nah saya pikir ini satu momentum untuk masyarakat juga intervensi gitu ya Untuk memberikan masukan gitu ya Eee Atau misalkan bagi di aspek pemerintah juga Melihat ulang bahwa Eee Eee Data pribadi, pelindungan data pribadi ini bukan hanya melulu di sektor swasta Gitu ya Tapi juga Ada sektor lainnya di hak asasi manusia Ada di sektor eee Kebocoran-kebocoran ekspresi sudah pasti Keterbukaan informasi sudah pasti Di sektor lingkungan juga sudah pasti Karena banyak riset-riset terkait dengan lingkungan juga Misalkan eee Eee Apa namanya Eee 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 Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman LBH Disabilitas bahwa banyak data-data disabilitas itu disalahgunakan untuk bahan sos. Yang seharusnya dapat, dia nggak dapat, tapi kemudian akhirnya yang berhak malah nggak dapat. Itu juga sering terjadi, itu kan terkait dengan penyalahgunaan data. Jadi pikir penyelahgunaan data pribadi ini tidak melulu swasta. Betul bahwa swasta dia adalah pemproses data, pengendali data yang cukup banyak, data yang dikelola. Tapi kemudian harus ada balancing dari hak asasi manusia lainnya, tadi yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, Bang Ade, sudah sedia dan mau untuk mampir ke Siaga Bicara. Semoga warga Siaga yang juga menyimak podcast kita hari ini bisa mendapatkan banyak insight baru dan juga menjadi kran-kran semangat baru untuk tetap melakukan pergerakan. Terakhir saya Oktania, saya Sasa, saya Ade, terima kasih dan sampai jumpa.